Hiduplah sekor ulat di taman Ia tahu waktu untuk metamorfosisnya sudah dekat Namun ia takut Bagaimana bila aku berubah menjadi kupu yang buruk rupa? Bagaimana bila aku gagal bermetamorfosis dan malah mati? Bagaimana bila aku dimangsa ketika berada dalam kepompong atau tak bisa keluar dari kepompong? Itulah beberapa hal yang terus menghentui ulat ini Ketika sedang dilanda kebingungan Ulat ini bertemu sekor kupu yang cantik Ia pun memberanikan diri untuk bertanya Hai kupu-kupu, bagaimana dulu proses metamorfosismu? Apakah itu menyenangkan? Apakah kamu puas menjadi kupu-kupu seperti sekarang? Kupu itu melihat yang ulat Sang ulat dan tertawa Ia kemudian berkata Hai ulat, jagalah hatimu Janganlah hatimu ragu Ambillah langkah yang tepat dan bersiaplah untuk menjadi lebih baik Jangan takut untuk berubah Setelah berkata begitu kupu itu berlalu Ulat jadi semakin bingung Apa maksud dari kupu tadi? Begitu pikirnya Ulat pun menunda waktunya melakukan metamorfosis Hingga suatu hari Ayam datang padanya dan mematunya sampai mati